Intro Selamat datang di Sekolah Teladan Yogyakarta Selama masa pandemi, Sekolah Teladan Yogyakarta telah mengungkapi sarana dan prasarana yang mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru. Hal ini juga sebagai upaya dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut adalah simulasi pembelajaran tatap muka di Sekolah Teladan Yogyakarta. Peserta didik diantar orang tua atau wali atau pengantar datang memasuki area sekolah melewati pintu gerbang dan dilakukan pengecekan suhu. Orang tua atau wali atau pengantar mengantarkan sampai depan pintu masuk atau lobi dan langsung pulang. Peserta didik wajib memakai masker dan face shield dari rumah. Guru tiket akan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan hand sanitizer yang telah disiapkan. Peserta didik memasuki kelas dan menempati tempat duduk, rubber, atau kursi yang telah ditentukan dengan tetap menerapkan physical distancing. Peserta didik mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan tetap memakai masker dan face shield. Guru mengajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses pembelajaran. Guru yang tidak bertugas di kelas akan memandu peserta didik melalui Zoom Meeting, Live Streaming, dan Web E-Learning. Kegiatan sholat dilakukan di ruang kelas masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketika snack time atau makan siang, guru mengarahkan peserta didik untuk mencuci tangan pakai sabun di waskabel dengan menjaga jarak. Saat jam pulang, peserta didik menunggu di ruang kelas. Peserta didik yang telah dijemput akan diantarkan oleh guru piket ke area penjemputan. Setelah proses pembelajaran selesai, akan dilakukan sterilisasi dan pembersihan ruang kelas oleh tim OBIC. Sterilisasi yang dilakukan meliputi penggempurutan ruang kelas, handle pintu, kursi, area bermain, pengisian sabun dan penggantian handuk cuci tangan, serta pembersihan kamar mandi atau kloset. Packing snack dan makan siang dilakukan dengan steril oleh tim Kaepering. Sterilisasi dan penerapan protokol kesehatan juga dilakukan pada armada antarjemput peserta didik oleh tim driver. Sterilisasi yang dilakukan meliputi pencucian mobil, sterilisasi bagian dalam mobil, serta ada penanda jaga jarak di dalam mobil. Demikian, teknis serta aktivitas kebiasaan baru di Sekolah Teladan Yogyakarta. Tetap jadat kesehatan, tetap patuhi protokol, dan mari bersama lawan corona. Di Sekolah Teladan, kami siap melakukan pembelajaran tatap muka.